Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Di hari pertama lebaran, lalu lintas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat macet karena ramainya warga yang mudik lokal. Padahal larangan mudik lokal telah diumumkan pemerintah pusat hingga provinsi. Kemacetan di jalan arteri jalur selatan Cilenyi terjadi sepanjang 2 km. Warga yang usai sholat id ramai berlalu-lalang untuk silaturahmi. Di sejumlah titik pos penjagaan terlihat pengawasan melonggar. Padahal larangan untuk tidak mudik lokal telah digalakan beberapa hari untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Apalagi status Kabupaten Bandung Barat baru saja turun dari zona merah menjadi zona oranye.